Selanjutnya warga Sungai Andai Banjarmasin Utara sampaikan usulan penambahan lembaga pendidikan di kawasan padat penduduk tersebut. Usulan ini disampaikan kepada anggota DPRD fraksi Gerindra Hari Kartono saat kegiatan resesnya. Seperti diketahui, Kelurahan Sungai Andai Banjarmasin Utara merupakan salah satu kawasan padat penduduk. Sesuai data yang diperoleh, jumlah penduduk di kawasan tersebut sudah mencapai 40 ribu jiwa lebih. Namun sayang kondisi jumlah penduduk tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan lembaga pendidikan dasar. Akibatnya banyak anak-anak yang harus bersekolah keluar kawasan tersebut. Karena itu banyak warga kawasan Sungai Andai yang mengusulkan penambahan lembaga pendidikan dasar di kawasan tersebut. Ini mengemuka saat kegiatan reses anggota DPRD beberapa waktu lalu. Kalau memang melihat dari jumlah penduduk, Sungai Andai ini memang sangat padat sekali. Kurang lebih dari 40 ribu informasi dari Pak Lura tadi, 40 ribu jumlah penduduknya. Sedangkan anak-anak di DPRD ini banyak yang sekolah keluar dari Sungai Andai. Makanya ini Pak Lura mengusulkan kalau bisa dibangun lagi sekolahan di Sungai Andai. Kalau utama kan sudah disiapkan. Kita saja lagi kami komis 4 akan koordinasi dengan respektifikan. Pengen tahu kayak apa kan ini samanya membangun lagi sekolah, gimana anonnya prosedurnya. Usulan ini nantinya tentu akan disampaikan kepada pemerintah kota untuk bisa direncanakan masuk dalam anggaran dan direalisasikan. Apalagi ketersediaan lahan untuk fasilitas pendidikan tersebut diakui sudah ada. Rizna Banjar TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.